hai 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 oke kontennya hari ini berkenaan dengan DIY yang nih Jangan kita mau tahu dia rosak oke sebab tuan rumah kata bila dia pakai elektrik dalam sehari empat lima kali akan trip oke 45 kali trip jadi saya suspek ada antara yang rosak di sini tapi yang ini memandangkan ada satu rumah tidak elektrik atau blackout dalam satu mata di satu rumah satu rumah tentu yang nih sebab kali yang ini dia salah satu point saja satu atau dua point dalam rumah yang tidak boleh digunakan Oke makanya kalau satu rumah dua nilai kalau ini jatuh dengan satu rumah memang tidak tidak elektrik jadi memandangkan dia simptom dia satu hari tiga empat kali trip jadi biasanya biasanya ini pengalaman saya lah biasanya ini dulu ini yang akan rosak cara tahu dia rosak atau tidak kita ambil ini kita ketuk pelan-pelan jatuh ini tidak tapi ini jatuh maknanya oke maknanya ini rosak kita perlu gantinya oke kalau ganti ini kita panggil orang kalau tempat saya dalam 100 150 200 Oke tapi kalau kita ganti sendiri ini tidak sampai pun modal kita tidak sampai pun 50 ringgit tapi sebelum buat apa-apa power supply pastikan mati dulu Oke itu saja bila kita pasang dia pastikan yang nih nih pun dia tak keluar pastikan yang tembaga ini masuk ke dalam betul-betul Oke kita buka dan pasang saja kalau kita tidak ragu-ragu kita tanggalkan gambar sebelum buka kita tanggalkan gambar macam ini sebelum buka supaya kita tahu mana wayar yang kita buka dan kita akan pasang balik Oke dia sangat mudah kita boleh jimat dalam 100 150 ringgit Oke sebab bunda ini bukanlah mahal sangat dan cara tukar dia pun sangat mudah kita perlu buka sekuruh nih sekuruh nih dan tolak yang bawah nih ini tolak turun tidak yang ini Hai udah sudah boleh buka tuh ada dua Oke kita pasang balik kita sekuruh balik tapi pastikan kemas dan tembaga ini jangan keluar tembaga tembaga nih waya tembaga nih takut despak Oke selepas itu kita sudah boleh on balik Oke terima kasih itu saja perkongsian saya semoga bermanfaat Assalamualaikum bye bye